Jumlahnya memang ada peningkatan. Saya ingin mengatakan bahwa alhamdulillah proses akademik di Pasca Sarjana ini berjalan dengan baik. Meskipun tentu di sana sini tidak terlepas dari berbagai hal, tapi kami bertingkat selalu ingin menyempurnakan hal-hal yang berjalan. Rata-rata indeks prestasi kumulatif dari 12 orang itu S3 itu 3,91. Sedangkan S2 IPK-nya 3,70. Alhamdulillah ada peningkatan dari segi peningkatan indeks prestasi kumulatif. Predikat kundisium dengan kujian S3 itu 8 orang dari 12. 66,67%. Jadi S3 yang berpredikat kundian 66,67%. Sedangkan S2 dari 197 ada 135 orang yang berpredikat kundian 68,53%. Sedangkan sangat memuaskan S3 4 orang 33,33%. Sedangkan S2 62 orang 31,47%. data ini mengindikasikan adanya optimis dalam mutu luar. Karena kadar kundian lebih dari 50%. Ada peningkatan lah memang. Jika dilihat sepintas angka masih kurang membanggakan. Sesungguhnya masih kurang. Tetapi sesungguhnya sudah ada trend pengurangan lama skudi. Karena setidak lama skudinya itu rata-rata 3 tahun 2 bulan. Jadi sedikit menurun memang. Nah S2 itu lama skudinya rata-rata 2 tahun 6 bulan. Sekalipun 1-2 orang mahasiswa yang lama skudinya hampir menghabiskan seluruh masa skudi yang ada. Tapi insya Allah pada tahun-tahun berikut angka ini sempat pendek. Utamanya saat penerapan berburu baru yang mulai diberlakukan pada angkatan 2018. Nah sedikit curhat ini Bapak Rektor. Terus terang kami di pasca terakhir-terakhir ini banyak dimasukkan bahwa seperti penjadwalan misalnya. Ada yang mengatakan bahwa Kenapa kan ini jadwal terlalu lama berbeluang? Sesungguhnya kalau kami sih maunya cepat saja. Tapi kan ada meng-sinkronkan dengan bagian-bagian yang lain seperti bagian keuangan tentu. Kita tidak bisa ada prosedur-prosedur yang dilalui. Nah ini ini. Dan yang kedua juga ada argumen akademinya sih. Kenapa itu? Karena biasanya yang lalu-lalu. Teman-teman mahasiswa ini biasanya Nah besok kemudian hari ini diantar. Tapi bukan yang di sini. Bukan yang di sini. Yang lalu-lalu. Kenapa itu? Juga di angkatan 2018 kita mulai penekanannya pada publikasi sehingga Output-output program Pasca Sarjang terakhir ini kan Kita selalu ini diantara 10 unit. Nomor seri di pasca. Selalu nomor satu. Ketemukan politik juga. Terlalu yang terbanyak kesudawannya. Sehingga dari proses akademin tidak bisa dikatakan bawah kita. Saya amin Pak. Ini memangnya bukan jahit kita ini. Nah ini reak kadang kalian dihati juga. Seperti yang Bapak Reto katakan. Beli yang dihati ya. Diatong pokokan. Ada 10 pembimbingan. Karena biasa saya bilang. Dalam pendidikan itu ada 3 rangan. Pertahuan keterampilan. Dan kita perlu juga memberi pertahanan keterampilan. Dan kita perlu juga memberi pertahanan keterampilan. Dan kita perlu juga memberi pertahanan keterampilan. Doktor itu. Jangan sampai. Istilahnya Bapak Reto. Bapak Reto. Sebab itu tidak panggung. Oh padahal itu tidak. Nah inilah. Inilah yang. Paranggal yang berdo. Bapak Ibu Alumi. Teman-teman. Jadi. Sampaikan semua teman-teman. Adik-adik. Abik. Keluarga. Tetangga. Bapak. Di pas keterjakan itu. Proses akademik berjalan yang baik. Ininya. Dimanapun Anda berada. Pau-pau Madejirro. Kampusta. Alma Materta. Pau-pau Madejirro. Kalaupun ada yang kau rasakan yang susah-susah. Pese-pese. Pai-pai. Jangan mau mau sebut gitu. Karena memang itulah. Hakikatnya proses-proses akademik. Yang kita harapkan. Itu tahu. Pau-pau Madejirro. Alma Materta. Bahwa. Pasca sarjana UNM itu. Berjalan. Proses-proses akademik dengan baik. Saya kira itu saja. Saya bisa sampaikan Bapak Rektor. Mohon maaf. Pada para alumni. Pada keluarga alumni. Ini. Artinya pelayanan yang tidak memadai. Sebentar. Astaga. Selanjutnya. Sambutan Rektor Universitas Negeri Makassar. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hussain Syaf. MTP. Dengan hormat. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalikumsalam. Selamat malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdulillah. Wola hawla wa la quata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai seluruh Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Ada unsur para Wakil Rektor, hadir juga para Bapak Ibu Dekan dan Direktur Peruang Pasar Sarjana, para Ketua Lembaga, Kepala Jiro, hadir juga Kepala L2 Dikti, wilayah Sulawesi, hadir juga semua Ketua Asdin dan Ketua Prodi, para Wakil Rektor yang sempat hadir, para senior, ini saya sepakat dengan Prof. Lamso ketiga saya di panggung ini baru saya melihat semua, sepertinya ini hadir semua kita, kekuatan Universitas Negeri Berlantan. Hadir semua, hadir senior, hadir pejabat-pejabat para penyeloda sebelumnya, ada Prof. Eritahir, ada saya lihat Prof. Andi Iksan, penyeloda, semua hadir semua ini. Ada yang tidak biasanya hadir pun hadir. Diri selalu menunggu, diriku tak pernah memahaminu. Bahkan, kau selalu curiga, ada yang lain, dan kuduakan cintamu. Terima kasih. Terima kasih. Sikap diam-diam Ya, di dalam luka hatiku Terukir indah, terukir indah Namamu Sayang, mengapa masih saja Kau ragukan cintaku Keterusan hatiku Kupersembahkan hanya hatiku Sayang, ada ikan tahu dapat Melihat hatimu Kau akan menghadapi Betapa kusaha mencintaimu Kepala kuga Kepala kura Kepala kuka Keraikan Kepala kure Kepala kици Terima kasih. 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 Terima kasih.